Suma kala saya'lamun Iya Kala saya'lamun Iya Anin nabail azim Iya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian saat ini saya berada di sekolah anak-anak pemulung PKBM Alphala Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi Hari ini saya mengunjungi sekolah Untuk melihat langsung kegiatan ekstra kulikuler Hafalan Quran atau Tafis Yang diikuti oleh murid-murid kami Yaitu murid-murid paket B dan paket C Atau setara SMP dan SMA Kegiatan ekstra kulik ini sesungguhnya sudah dibimbing oleh salah satu dari bapak guru kami Namun kali ini saya ingin datang Dan mengajak anak-anak untuk menghafal Quran Dengan cara yang lebih menyenangkan Supaya mereka tidak bosan Yaitu Menghafal ayat-ayat Serta nomor ayatnya Dengan menggunakan bantuan jari-jari Kartu maupun alat peragah dadu Dengan permainan dan alat-alat peragah yang sederhana ini Saya mengajak anak-anak untuk menghafal ayat-ayat Serta nomor-nomor ayatnya secara ajak Ternyata dengan metode yang sederhana ini Membuat anak-anak semakin tertarik dan tidak merasa bosan Mengapa harus dengan menghafal nomor ayat? Karena hal ini bisa memperkuat hafalan mereka Serta memperkecil kemungkinan terselip ayat Ataupun terpulak-balik ketika menghafal ayat-ayat Al-Quran Saat ini kita ada di sekolah Kita sedang menunggu Eskul Taktis ya anak-anak ya Menunggu Eskul Taktis Menunggu Eskul Taktis Nah ini kita kenalkan teman kita Namanya siapa? Silvia Silvia ini siapa? Silvia kelas berapa? Kelas 9 Kelas 8 Nah ini adalah Dua peserta yang ikut Eskul Taktis Dan ini adalah Pak Rifai Sebagai guru pengajar Eskul Taktis Dan juga guru pengajar di kelas Oke sekarang Ibu mau tanya Untuk Sylvie Apa pesan-pesannya Selama bersekolah di sini? Senang kah? Atau senang Senang Kemudian apa harapan Sylvie Dengan bersekolah di Al-Falem? Bisa merubah akhlak menjadi lebih baik Subhanallah Merubah akhlak menjadi lebih baik Nah itu poinnya Bagaimana ketika bersekolah di sini Bukan hanya mencapai prestasi akademis lunyari Tetapi juga prestasi akademis lunyari Ya Eh Aldi Aldi gimana pesan-pesannya selama sekolah di sini? Senang Alhamdulillah Akhlak punya teman-teman? Akhlak Teman-temannya baik-baik kan? Burunya baik-baik kan? Hebat Apa harapan Adi untuk selama bersekolah di sini? Buat kabar cita-cita Biar nyenangkan orang tua itu Pinter Subhanallah Mengapa cita-cita Menyenangkan orang tua? Membahagiakan orang tua? Subhanallah Membahagiakan orang tua adalah bentuk Indul Yalijan Jadi kita-cita-cita Sangat membayang dikintaskan oleh Allah Dalam Al-Fatih Ya Bagaimana cara membahagiakan orang tua? Al-Fatih Biar nyenangkan orang tua adalah bentuk Subhanallah Amin Ya Rokal Al-Fatih Semoga Allah Iqabah Semua Buka-buka Adi Belajar yang rajin Bagi anak yang sholah Ya Berakhlak mulia Membahagiakan orang tua Duakan orang tua Dengan Adi Menjadi penghafal Al-Quran Juga membahagiakan orang tua Karena nanti orang tua Al-Fatih Akan Allah Tenangkan Masjata Kemuliaan Dan Sumpah Kemuliaan Di Surga Ya Subhanallah Tetap semangat Tetap istintama Ya Menjadi contoh generasi Rabani Ya Generasi Rabani Yang sukses dunia Akhir Dan ini Pak Rifai Pak Rifai Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Mengajar Exkultatif Gimana Pak Pesan-pesannya Ya Yang pertama Luar biasa Dengan semuanya Hari ini Mereka Sudah hampir Sudah hampir Tiga bulan Lebih Tetap Semangat Ya Walaupun Ada Teman-temannya Yang sudah Mulai Semangat Tapi mereka Yang Silvia dan Al-Jub ini Mewakili teman-temannya Semangat Dan Insya Allah Semangat Semangat Mereka bisa Menghafal Juz 30 Kemudian Dan juga Juz berikut Sehingga Mereka Jadi Habis Quran Walaupun Mereka Berada Di sekolah Tapi Dengan semangat Yang luar biasa Dengan Jukungan Semuanya Insya Allah Insya Allah Akan Terwujud Dan Terasalah Di Hafal Amin Satu hal Saya menyampaikan Kepada Semuanya Ada Tiga hal Penting Ketika Mereka Hadir Di Al-Fala Ini Yang pertama Tentang Akhidah Akhidah Akhlak Bagaimana Mereka Jadi Pundas Mereka Utama Semuanya Ketika Mereka Hadir Di Al-Fala Ini Kemudian Yang kedua Adalah Bagaimana Mereka Terbiasa Dalam Al-Ibadah Sehingga Ketika Namanya Sholat Dan Semuanya Mereka Terbiasa Luas Baik Namanya Pengetahuan Sifatnya Iftek Dan Juga Lain Lain Semuanya Sehingga Mereka Antara Akhidah Antara Ibadah Dan Pengetahuan Juga Mereka Semuanya Saling Balance Dan Saling Melengkapi Sehingga Menjadi Anak Anak Yang Selamat Dini Ekerat Amin Rabbal Al-Amin Itu Saja Oke Terima Kasih Pak Rifai Dan Anak Kalian Semoga Yang Ditampaikan Tadi Bisa Menjadikan Inspirasi Buat Teman Selamat Selamat Sebagai Permulaan Maka Kali Ini Anak Anak Akan Menghafal Surat Anaba Surat Anaba Adalah Surat Yang Pertama Di Dalam Jus 30 Surat Ini Tergolong Sebagai Surat Makyah Yang Berisi 40 Ayat Yang Pertama Adalah Dengan Menuliskan Awalan Kata Dari Masing Ayat Tersebut Sebagai Pemanasan Kita Menghafal 5 Ayat Dulu Ya Dari Terima Tidak Sekarang Kalian Rekam Terimu Tulisan Baik Baik Kumpul Kumpul Foto Apalagi Ya 1 2 3 4 5 Sekarang Kita Kembali 5 Dari 5 1 2 2 Sifat 6 Sekarang Bisa 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 Ini Bisa 1 1 2 5 Sudah faham Sudah, kalian bayangkan Kata bicara kita, kapalannya 1, 2, 3, 4 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 14 15 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 16 17 18 15 15 15 15 16 16 16 18 19 16 17 18 18 18 20 22 18 18 19 19 19 19 19 20 19 20 22 22 21 22 23 24 24 25 25 25 25 26 26 21 22 23 22 22 22 23 23 23 22 22 22 Pintar, lagi-lagi, terus fokus-fokus Pintar, fokus Siman Allah, pintar Pintar Terus Setelah berhasil menghafal nomor-nomor ayat secara acak dengan menggunakan bantuan jari-jari, maka kali ini saya akan memperkenakan permainan menghafal nomor ayat dengan alat peragah dadu. Alat peragah sederhana yang disebut dadu ini akan memunculkan enam angka sesuai dengan sisi-sisi dadu tersebut. Nah, kemudian dadu ini akan saya lempar dan kemudian anak-anak akan menebak secara random sesuai dengan angka yang muncul di sisi dadu tersebut. Lalu bagaimana jika jumlah ayatnya lebih banyak dari angka-angka yang muncul di dalam mata dadu tersebut? Sebagai contoh, surat Anaba ada empat puluh ayat, sedangkan dalam satu dadu hanya memunculkan enam angka saja. Maka untuk melanjutkan permainan, kita bisa membuat beberapa dadu sehingga bisa menuliskan angka ketujuh, kedelapan, dan seterusnya hingga angka empat puluh dalam dadu-dadu tersebut. Otomatis untuk itu kita harus kreatif, memanfaatkan barang-barang bekas, kertas-kertas bekas untuk kita buat sendiri menjadi alat-alat yang sederhana, seperti dadu yang terbuat dari kertas tersebut. Permainan pertama menggunakan dadu, kita lempar, maka angka yang keluar menunjukkan nomor ayat. Lalu masing-masing anak akan melafazkan ayat sesuai dengan nomor ayat. Oke, sekarang dilempar, Sylvie, dadunya. Keluar angka 2, apa? Aminna ba'illah azim. Pinter. Dapat permen 1. Sekarang? Ayo. Dilempar? 4? Kalau saya lempar. Pinter. Dapat permen lagi. Oke, sekarang Sylvie. Ayo, Sylvie. Sylvie. Tiga. Pinter. Subhanallah ternyata cepat dapat permen lagi. Yulia. Dapat permen lagi. Ini ya. Oke. Sekarang Aldi. Yuk. Yang tinggi. Ups. Jatuh. Berapa? Tiga. Oh, tiga lagi. Ayo, diulangi. Tadi tiga sudah keseringan. Berapa tuh? Satu. Gampang, ayo. Iya, pinter. Dapat permen lagi. Aldi. Pinter. Ayo, sekarang. Ini. Nur Hayati. Berapa? Lima. Pinter. Terima kasih Pak Rifai. Ayo, sekarang Erna. Berapa? Empat. Empat. Kala saya lamun. Kala saya lamun. Pinter. Subhanallah. Nah, setelah bermain dan menghafal nomor-nomor ayat dengan bantuan alat peragadadu, maka kali ini saya akan mengajak anak-anak untuk menghafal nomor ayat dengan bantuan kartu. Cara permainan ini adalah saya menuliskan angka-angka di atas kartu-kartu tersebut. Nah, kemudian saya akan membacakan sebuah ayat, lalu anak-anak akan menebak nomor ayat dari ayat yang saya bacakan dengan mengambil kartu-kartu tersebut sesuai dengan nomor ayat yang dipacakan. Fokus. Fokus. Ayo, nak. Ayo, nak. Ini ditaruh tengah. Ditaruh tengah. Ayo, fokus. Lomba, cepat-cepatan. Sumakat. Ihh, halimah sayang ya. Ayo, sekarang Silvia, eh siapa? Tri. Tri, tri, ambil. Nomor tiga deh, kasihan. Ah, coba sebutkan nama ayatnya. Aladihum fihimuhtalifun. Coba siapa yang menang, mau ibu lihat? Siapa yang menang? Oh, siapa? Ah, siapa? Rosita. Ah, Rosita dapat tiga. Alhamdulillah. Silvi dua, kurang cepat ya. Tri, satu, oke. Sige, game berikutnya kita mencocokkan ayatnya sesuai dengan nomor ayat yang sudah diurutkan. Siapa mau mencoba? Adi? Ya, Adi sekarang. Ayo, Adi sekarang. Dapat permain, Di? Ayo. Kita cocokkan, Di. Ayat keempat, Di. Cari. Ayat keempat. Eh, oke. Apa? Kalah saya lama. Kalah? Saya lama. Pinter. Kemudian, ayat kedua. Pinter. Ayat keenam? Iya, pinter. Ayat lima? Ayat satu? Ayat tiga? Pinter. Subhanallah. Yuk. Yang lainnya juga ya. Erna akan mencoba untuk mencocokkan tulisan Arab yang sudah tersedia di sisi kiri sesuai dengan nomor ayat yang disebutkan. Oke, sekarang cari ya Erna. Ayat keempat. Yang mana tulisannya? Ayat keempat? Ayat keempat? Tuh. Kemudian, ayat kedua? Ayat keenam? Ayat keempat? Ya Ayat 3 Ayat 1 Pinter Coba kita cek Di zoom satu persatu Ayat 6 betul Ayat kelima Betul Ayat keempat Kala saya bangun Betul Betul Pinter Subhanallah Dapat permen lagi Kali ini sebagai penutup Maka saya akan mengajak anak-anak Untuk sambung ayat surat An-Nabak Yaitu dengan cara menyebutkan Satu ayat lalu anak-anak Akan melanjutkan ayat berikutnya Selain sambung ayat bersama Anak-anak Maka pada kesempatan ini Saya mengajak mereka Untuk mentada puri ayat-ayat Yang telah kami baca Mengapa? Dengan kita memahami terjemahannya Dengan mentada purinya Maka kita akan mengambil nilai-nilai Dari Al-Quran tersebut Kita akan memahami Apa saja perintah Allah Dan kita akan memahami Apa saja yang harus kita tinggalkan Dari larangan Allah Itulah teman-teman semua Selain kita membaca Menghafalkan Dan memahami terjemahannya Maka kita pun juga harus Mentada purinya Agar kita bisa mengamalkan Ayat-ayat Al-Quran Dan bermuara Kepada akhlak kita Yaitu Semoga bisa menjadi Akhlak yang Kur'ani Kepada akhlak kita Anak Itu sebagai makanan Dan minuman Bagi pengguni nerak Dan ayat berikutnya Maka apa? Jasa awi mako Rasakanlah itu Sebagai balasan kalian Jadi jangan dipikir Kalau neraka ada pizza Dan nasi pecah Yang ada apa ya di? Air mendidih dan Mana Mau? Ya Mau Makanya jangan jadi pengguni neraka Yuk Fokus 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 Alam na'j'alil al-ghamihada Kenapa ya di? Wajibata al-ghamihada Apa sih artinya? Dibadah Alam na'j'alil al-ghamihada Dan kami jadikan Bumi ini Sebagai hamparan Wajibata al-ghamihada Dan bunung-bunung Sebagai pasaknya Apa pasak? Seperti paku yang besar Untuk memuatkan Bepengang bui ini ya Arti ini Oke Sekarang Pokoknya bisa dapet Nah teman-teman semua Demikianlah kegiatan saya hari ini Di sekolah anak-anak pemulung PKBM Alfalah Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Ibarat Tak ada gading yang tak retak Maka demikian pula Kemampuan kami Beserta anak-anak Dalam membaca Serta melafazkan Ayat-ayat Al-Quran Namun insya Allah Kami tidak putus asa Akan terus bersemangat Untuk belajar Sehingga bisa membaca Secara benar Dan lebih baik Serta menghafalkan Secara mutkin Dan insya Allah Kami bisa mengamalkan Ayat-ayat Al-Quran Agar bisa bermuara Menjadi akhlak yang Al-Quran Dengan segala kerendahan hati Saya memohonkan Doa bagi anak-anak ini Agar mereka Semakin istiqomah Menjadi ahlul Quran Anak-anak yang soleh dan soleha Kurota ayun Bagi kedua orang tuanya Dan semoga gelap Allah akan mengenakan Mahkota kemuliaan Bagi kedua orang tua mereka Di surga Amin Allahumma Amin Demikianlah liputan kali ini Saya Wulan Sari undur diri Sampai jumpa Di liputan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax